Halo semua, selamat datang kembali di channel Jaksa Film. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakalan nge-review sebuah alur cerita film yang berjudul Trinil Kembalikan Tubuhku, yang dirilis pada tahun 2024. Film ini berkisah tentang Rara dan Sutan, pasangan suami istri yang tinggal di sebuah rumah tua di tengah perkebunan teh. Namun, tak lama setelah pindah ke tempat tersebut, kehidupan mereka menjadi tidak tenang karena sering diganggu oleh sesosok hantu kepala tanpa badan. Jadi bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film berlatar tahun 80-an, di mana saat itu terlihat tiga pekerja kebun teh. Masing-masing kita sebut saja si Samsul, Samsir, dan Sambo. Di sini Samsir bercerita tentang kematian pekerja lain yang bernama Sugi. Bahwa ia mati secara tidak wajar karena ketindihan. Jadi saat itu, pas maghrib waktu Sugi mau pulang, ia melihat Ndoro Ayu memakai gaun merah berada di tengah kebun teh. Namun, si Samsul yang mendengar itu tidak percaya dan malah mengatakan kalau cerita dari Samsir ini adalah omong kosong. Tidak lama kemudian mereka pun bubar dan Samsul akan segera pergi beristirahat. Sambil mendengarkan musik DJ Rahmatahalu Full Bass, Samsul juga meneguk air keras. Karena mabuk, akhirnya si Samsul pun ketiduran. Tidak lama setelah itu, suasana mencekam pun terjadi dan Samsul seakan-akan ketindihan. Hantu Ndoro Ayu alias Rahayu alias hantu kepala buntung pun tiba-tiba muncul di depannya dan kemudian membunuh Samsul. Samsul pun meninggoy dan kontraknya di film ini harus berakhir. Sin kemudian berpindah di mana kematian Samsul dan Sugi itu bukan satu-satunya yang terjadi di perkebunan teh milik keluarga Sounder. Kematian mereka pun kini menjadi sebuah kontroversi dan memunculkan berbagai teori konspirasi di tengah perbincangan masyarakat. Lalu tiga bulan kemudian, diperlihatkan Rara dan suaminya yang bernama Sutan yang baru pulang dari bulan Madu. Rara ini adalah anak dari almarhum William Sounder atau pemilik dari perkebunan teh itu. Hal itu berarti perkebunan teh itu sekarang adalah miliknya. Kemudian diperlihatkan juga sopir mereka yang bernama Pak Joko. Pak Joko mengatakan bahwa selama tiga bulan sebelumnya hujan tidak pernah turun. Dan anehnya, saat Rara dan Sutan pulang dari liburan, hujan tiba-tiba turun dengan derasnya. Namun di sini mereka masih positif thinking dan merasa kalau itu semua adalah suatu berkah. Lalu tiba-tiba, Sutan tidak sengaja melihat penampakan di tengah-tengah kebun teh mereka itu. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah. Di sini diperlihatkan juga pembantu Rara dan Sutan yang bernama Pak Jarwo, di mana Pak Jarwo ini adalah seorang tunawicara atau bisu. Setelah itu, Rara ke pabrik pengolahan tehnya untuk menemui Sang Mandor. Sang Mandor mengatakan bahwa penurunan bulan itu sangat banyak. Hal itu dikarenakan cuaca yang tidak menentu dan Sang Mandor sendiri merasa bahwa ia baru merasakan keanehan cuaca yang seperti itu. Lalu di malam harinya, para pekerja bertanya-tanya apakah kematian para pekerja yang lain itu sudah diketahui Rara atau tidak. Di sini Samsir lalu menemui Pak Joko untuk mengusulkan dan memberi tahu informasi itu ke Rara. Samsir mengatakan bahwa semenjak Ndoro, Ayu atau Rahayu hilang, banyak kejadian aneh yang terjadi. Pak Joko pun lantas menegur Samsir dengan mengatakan bahwa yang lalu biarlah berlalu dan bisa saja jika Rara mengetahui semua itu, tidak menutup kemungkinan mereka semua akan dipecat. Dan untuk isu Rahayu hilang, Pak Joko mengatakan bahwa Rahayu sebenarnya sudah pulang ke Belanda. Lalu kemudian, di saat Rara dan Sutan tidur, di sini Rara tiba-tiba saja mengalami ketindihan. Sutan yang panik melihat keadaan sang istri lantas berteriak memanggil Pak Joko, yang kebetulan Pak Joko ini masih tinggal di perumahan milik Rara. Pak Joko lalu masuk ke kamar mereka dan ia kemudian mengambil segelas air lalu membacakannya doa-doa dan mencipratkan air itu kepada Rara. Setelah itu, Rara pun sadar dan ia malah memarahi Pak Joko yang masuk ke kamarnya itu. Rara merasa bahwa ia baik-baik saja dan tidak mengalami kejanggalan apapun. Di keesokan harinya, Sutan pun menemui Pak Joko dan meminta maaf atas kejadian semalam di mana Rara marah kepadanya. Di malam harinya, Sutan yang hendak tidur melihat Rara ketindihan lagi. Bahkan saat itu, terlihat hantu berkepala terbang muncul di depan jendela kamarnya. Sutan pun kemudian berteriak lagi dan memanggil Pak Joko untuk meminta bantuannya. Pak Joko yang kemudian datang melihat Rara sudah melayang di atas tempat tidur itu. Pak Joko lalu membaca ayat kursi untuk mengusir jin yang menganggu Rara itu. Beruntungnya Pak Joko berhasil dan Rara pun bisa sadar kembali. Rara yang sadar kemudian memarahi Pak Joko lagi dan sama seperti sebelumnya, ia merasa bahwa ia baik-baik saja. Lalu di esok harinya, Sutan tidak sengaja melihat temannya di surat kabar yang seorang paranormal. Temannya itu bernama Yusuf. Singkat cerita, Sutan pun menemui Yusuf yang sekarang bekerja di rumah sakit jiwa. Sutan lalu menceritakan alasan dirinya menemui Yusuf. Ia mengatakan bahwa ia butuh pertolongan Yusuf karena di rumahnya, sang istri kerap mengalami gangguan gaib. Karena sudah bersahabat sejak lama, Yusuf pun akhirnya bersedia untuk membantu Sutan. Lalu setelah itu, Yusuf pun masuk ke kamar Rara dan Sutan. dan menaburkan garam ke dalam segelas air. Yusuf pun mengatakan bahwa diamkan air itu semalam. Dan jika airnya tetap bening, maka semuanya akan aman. Namun jika air itu berubah menjadi hitam, maka Sutan dan Rara dalam bahaya. Di malam harinya, Sutan berkata kepada Rara bahwa ia membawa Yusuf ke rumah itu untuk membantu Rara agar tidak ketindihan lagi. Namun Rara mengatakan bahwa ia baik-baik saja, dan anehnya semenjak pulang dari bulan madu, Rara merasa Sutan selalu diliputi kekhawatiran. Rara mengatakan lagi bahwa di rumah itu tidak ada setan. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba saja lampu di rumah itu padam. Rara lalu menghidupkan lilin untuk menerangi meja makan itu. Dan betapa terkejutnya mereka berdua setelah melihat sebuah kepala terpampang nyata di atas meja itu. Kepala itu pun menyebut-nyebut nama Trinil. Karena kejadian semalam, Sutan pun langsung dibuat demam saking ketakutannya. Tidak lama kemudian, Yusuf pun kembali lagi. Dan setelah ia mengecek air kemarin, ternyata airnya sudah dalam keadaan kotor. Sebelum mulai bekerja, Yusuf pun mengatakan kalau ia akan mengumpulkan data terlebih dahulu untuk mengusir jin itu. Namun anehnya Rara tidak menyepakati hal itu dan hanya menyuruh Yusuf untuk segera melakukan ritual pengusiran jin. Lalu setelah Yusuf mulai bekerja, di sini ia hendak masuk di kamar milik almarhum William Saunders. Tapi Rara melarang hal itu dan tidak membiarkan Yusuf untuk memeriksa kamar ayahnya. Lalu di malam hari, Yusuf mengatakan bahwa jin yang menganggu mereka itu bisa dikatakan kuyang. Dan kedatangannya bisa karena dua sebab. Yang pertama, karena mereka menginginkan kehidupan yang kekal abadi. Dan yang kedua, mereka ingin tubuhnya dikembalikan. Yusuf merasa bahwa hantu ini dibunuh dengan sangat kejam dan kepalanya dipenggal dari badannya. Lalu pada keesokan harinya, Yusuf dipersilahkan menginap di perumahan milik Rara. Rumah yang akan ditempati Yusuf adalah rumah yang sebelumnya dipakai Pak William Saunders untuk bekerja. Yusuf pun mulai mencari tahu tentang asal-usul keluarga itu dengan melihat-lihat foto di sana. Yusuf pun kemudian terfokus dengan foto yang dipajang dengan terbalik. Foto itu berisikan potret Pak William Saunders, ibu Rahayu, dan juga Rara waktu kecil. Yusuf lalu menanyakan keberadaan Rahayu kepada Pak Joko. Namun di sini Pak Joko merasa panik dan memasang foto itu kembali secara terbalik. Pak Joko lalu mengatakan bahwa Rahayu sudah pulang ke Belanda, namun fakta sebenarnya adalah tidak ada yang tahu Rahayu ada di mana. Kemudian di malam harinya, Yusuf pun mulai bekerja dan mengadakan ritual pengusiran jin. Namun sebelum itu, Yusuf ingin agar jin itu datang menemuinya. Rahayu yang mendengar itu pun marah karena ia hanya ingin jin itu diusir secepatnya. Rahayu seakan takut dan terlihat menutupi sesuatu. Tak berselang lama, jin itu pun menunjukkan eksistensinya dan diikuti dengan kemunculan hantu berkepala terbang. Hantu itu lalu mengejar-ngejar Rahayu dan mengatakan bahwa Trinil kembalikan tubuhku. Saat Rara dan Sutan sudah tersudutkan, beruntungnya Yusuf dengan cepat memegang kepala itu, lalu melemparkannya keluar rumah yang membuat hantu itu dapat pergi. Yusuf yang berada di ruangannya kemudian mulai curiga kalau Rara dan Sutan telah menyembunyikan sesuatu. Yusuf pun berniat mengulik lebih banyak data di dalam kamar Pak William, meskipun di sini ia harus menerobos masuk lewat jendela. Yusuf lalu melihat sebuah foto di mana terlihat gambar Pak William dengan Rara. Namun di balik foto itu tertulis nama Pak William dengan Trinil. Sehingga Yusuf pun berkesimpulan bahwa Rara dan Trinil ini adalah orang yang sama. Di sisi lain, para pekerja kemudian menemukan mayat lagi di mana mayat itu adalah si Samsir. Samsir ditemukan meninggoy dengan cara tergantung. Sama seperti yang terjadi pada si Samsul waktu itu. Karena kejadian tersebut, para pekerja kebun pun mulai ketakutan dan memutuskan untuk resign berbondong-bondong. Pak Joko pun sempat menahan mereka semua untuk tidak pergi. Namun hal itu tidak merubah apapun karena pekerja merasa kalau tempat itu terkutuk dan membahayakan keselamatan mereka semua. Kematian para pekerja itu pun akhirnya diketahui oleh Rara dan semua pekerja itu mati dengan cara ketindihan. Rara pun berpesan kepada Pak Joko dan Mandor agar kejadian itu tidak sampai diketahui polisi. Sementara itu, di malam harinya, Yusuf yang sedang mencari petunjuk tiba-tiba didatangi oleh Jarwo. Di sini Jarwo pun mengajar Yusuf untuk ke suatu tempat. Jarwo mengajak Yusuf ke rumah seorang wanita tua yang bernama Rondo Alas. Sementara itu, sutan yang mencari Yusuf di kamar tentu sudah tidak berada di sana. Ia lalu melihat beberapa data yang dikumpulkan Yusuf yang membuat sutan sedikit kecewa. Kembali kepada Yusuf yang akhirnya mengetahui kalau Rondo Alas ini adalah nenek dari Rara alias ibu dari Rahayu. Di sini Rondo Alas P pun akhirnya menceritakan semua kebenarannya. Sejak muda, Rahayu memang ingin menjadi nyonya besar dengan menikah dengan pria kaya. Untuk mewujudkan impiannya, Rahayu meminta bantuan seorang dukun yang terkenal. Dan sejak saat itu, Rahayu pun bersekutu dengan setan. Begitu bersekutu dengan setan, pesona Rahayu pun langsung merekah seperti kembang mekar. Dan saat itu, William Sounder muda yang melihat kecantikan Rahayu langsung membuat dia punya otong berdiri. Singkat cerita, William pun akhirnya mempersunting Rahayu. Rahayu berhasil menjadi nyonya karena William menjadikan Rahayu bak seorang ratu. Namun hal itu tidak berlangsung lama setelah Rahayu mengandung Rara di perutnya. Rahayu bahkan sempat beberapa kali mencoba untuk menggugurkan kandungannya. Rahayu menganggap kehadiran Rara akan merenggut cita-cita besarnya. Singkat cerita, Rara pun akhirnya dilahirkan, dan kini dia sudah menginjak usia balita. Pak William yang bermain bersama Rara waktu itu, kemudian memanggilnya dengan nama Trinil, yang berarti anak yang lincah. Rahayu pun tidak pernah menyayangi anaknya itu. Bahkan ia pernah mencoba membunuh anaknya dengan membuang bola mainnya dekat dengan bibir jurang. namun beruntungnya, saat itu salah satu pekerja Pak William berhasil menyelamatkan Rara yang hampir jatuh. Beberapa tahun kemudian, Rara pun sudah dewasa, dan Pak William akhirnya mewariskan semua hartanya termasuk perkebunan teh itu atas nama Rara. Rahayu yang mengetahui hal itu tentu sangat marah karena ia sudah mengincar hartanya Pak William sejak lama. Rahayu pun mengancam Pak William. jika tidak merubah surat warisan itu atas nama dirinya, maka ia akan membunuh Rara. Rahayu pun berkata jujur kepada William bahwa ia menikahinya bukan karena cinta, melainkan karena mengincar hartanya semata. Setelah mendengar semua kejujuran itu, Pak William pun kena mental dan langsung jatuh sakit. Di sini, lalu terlihat sutan yang ternyata bekerja sebagai perawat waktu itu yang ditugaskan untuk menjaga Pak William. Pak dokter pun berpesan kepada Rara agar membuat suasana hati Pak William senang dan tenang agar kondisinya bisa selalu stabil. Setelah itu, Rahayu pun memaksa Pak William untuk segera tanda tangan. Pak William pun tidak bisa ngapa-ngapain karena Rahayu mengancam untuk membunuh Rara di depan matanya. Dan pada akhirnya, Pak William pun menanda tangani surat itu dan sekarang tinggal menunggu Pak William untuk meninggoy. Sore itu, Rahayu kemudian memanggil sutan. Rahayu lalu memberikan penawaran kepada sutan di mana ia menjanjikan untuk memberikan sebagian harta Pak William nantinya. Namun, dengan catatan, ia harus bekerjasama untuk melenyapkan Pak William dan kemudian Rara. Namun, yang mereka tidak ketahui berdua adalah Rara. ternyata mendengar percakapan mereka itu dari balik dinding. Lalu, di malam harinya, Rahayu dan sutan pun akhirnya bersilaturahmi kelamin tepat di hadapan Pak William. Pak William yang terbangun kemudian melihat hal itu yang membuat suasana hatinya menjadi kacau. Tidak lama kemudian, Pak William pun meninggoy. Rahayu pun begitu senang setelah mengetahui Pak William sudah pulang ke Rahmatullah. Lalu, setelah itu, Rara pun menerobos masuk lewat jendela dan langsung memenggal kepala Rahayu hidup-hidup. Sutan yang melihat itu pun terkejut dan meminta maaf kepada Rara kalau ia hanya dipaksa oleh Rahayu dan juga kepalanya doang yang masuk. Rara pun bersedia memaafkan sutan, tapi dengan syarat ia harus menikah dengannya, karena sepertinya semua harta itu akan jatuh ke tangan sutan. Setelah itu, mereka berdua lalu membawa tubuh dan kepala Rahayu ke gudang penyimpanan daun teh. Sutan lalu mengubur tubuh Rahayu di tanah, sedangkan kepalanya harus mereka bakar. Pak Jarwo pun melihat semua kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Yusuf yang baru mengetahui itu pun benar-benar dibuat terkejut. Rondo Alas pun merasa bersyukur atas kehadiran Yusuf karena hanya dia yang bisa menghentikan itu semua. Rondo Alas pun berpesan kalau ingin menghentikan teror itu, maka kepala dan tubuh Rahayu harus disatukan kembali, tepat pada jam 2 dini hari, sesuai dengan waktu kematiannya. Yusuf pun akan segera pulang kembali, namun tak disangka sutan mendengar semua percakapan itu dan ia pun langsung memenggal kepala Yusuf. sutan lalu menyuruh Jarwo untuk mengubur mayat itu secepatnya. Di sisi lain, Rara yang sendirian di rumah kemudian diteror oleh hantu kepala Rahayu. Rahayu pun mengejar-ngejar Rara yang meminta tubuhnya agar dikembalikan. Sementara itu, sutan pun menggali kembali kuburan Rahayu untuk menyambung kepala dan juga badannya. Kembali kepada Rara yang terlihat dicekik oleh Rahayu. sutan pun pada akhirnya berhasil menyambung kepala dan Rahayu kembali yang membuat hantu Rahayu seketika menghilang. Pada keesokan harinya, untuk merayakan keberhasilan mereka, Rara dan sutan pun makan bersama di halaman depan rumahnya. Setelah mereka berdua mabuk, Rara pun mengajak sutan ke kamar untuk main kuda-kudaan. Namun di sini, Pak Joko tiba-tiba datang. Ia sudah mengetahui semua kebenarannya dari Jarwo dan menyarankan mereka berdua untuk menguburkan mayat Rahayu sesuai dengan syariat agar arwahnya tenang. Namun Rara mengancam Pak Joko untuk tutup mulut dan tidak membeberkan kejadian itu atau ia akan mendapatkan konsekuensinya. Di malam hari, Rara yang habis nganu kemudian akan segera mandi. Dan tak disangka teror Rahayu ternyata belum berhenti. Di sisi lain, sutan juga merasakan teror yang sama yang membuatnya harus meninggoy setelah jatuh dari lantai atas. Rara yang melihat itu pun sedih kehilangan sang suami. Tak lama setelah itu, hantu Rahayu pun muncul dengan penampakan yang lebih menyeramkan. Di sini Rahayu juga Pak Joko datang dan dengan membawa seorang ustad. Pak Joko dan ustad lalu membacakan ayat-ayat kitab suci Al-Quran yang membuat hantu Rahayu akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Di keesokan harinya, jenazah sutan pun dikebumikan dan juga Rahayu yang kini dimakamkan dengan layak dan film pun selesai. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan juga berkomentar sebanyak-banyaknya untuk rekomendasi film di konten selanjutnya. Akhir kata Mimin ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.